Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama berkenalan dengan salah satu rumput Yang sering digunakan sebagai obat herbal Ini dia ya kan Nah rumput ini tuh terkadang disebut sebagai sirih cina Peperomia ya, sirih cina nih Selain disebut sebagai sirih cina Rumput ini juga terkadang disebut sebagai tumpang angin Atau disebut juga sebagai tumpang air ya Atau yang ketiga disebut sebagai suruhan Dan yang keempat sirih cina Jadi jelas ya kan Rumput ini itu memiliki banyak nama Di antaranya satu dia diberi nama sirih cina Yang kedua Dia juga terkadang dinamakan tumpang air Yang ketiga Dia juga terkadang disebut tumpang angin Dan yang keempat terkadang disebut suruhan Ini merupakan salah satu tanaman rumput Yang memiliki hasil sangat banyak kan Nah mari kita coba lihat beberapa hasilnya Nah kita kenali dulu kan nih Ya tuh Daunya mengkilap Ini akarnya Bagian belakang Nah ciri khasa ini ada ininya nih tuh Ya ada kuncung-kuncungnya tuh Kuncung-kuncung Ya sirihan Simpan disini Nah khasiat yang pertama Itu sirih cina atau sirihan berhasiat sebagai analgesik Yang kedua bersifat anti radang Yang ketiga bersifat antibiotik Yang keempat bisa mengatasi sakit perut Nah untuk mengatasi sakit perut Ini agar-agar ini bisa Ini ditumbuh Atau diperas airnya Lalu diminum ya Lalu yang kelima Itu buat mengatasi jerawat Nah untuk mengatasi jerawat Agar-agar itu bisa mengambil ini nih Dua pohon ya Satu kita ambil lagi Pohonnya kedua misalnya mana Dua pohon ya Ini satu ini dua misalnya Nah ini Dua pohon ya Setelah dua pohon ini Akan-akan rebus dengan menggunakan Tiga gelas air Sehingga menjadi satu gelas air ya Setelah menjadi dua gelas air Lalu Minum dua kali sehari Misalnya pagi-pagi minum Mohon maaf Nanti sore minum Selama sepuluh hari Insya Allah jerawat pun Segera sembuh ya Kita lanjutkan Lalu yang keenam Itu bisa buat Mengatasi bengkak Yang ketujuh Untuk mengatasi kolik Yang kedelapan Untuk mengatasi pegal-pegal Yang kesembilan Untuk mengatasi sakit kepala Nah Untuk mengatasi sakit kepala ini kan Lagi-lagi agar-agar itu bisa mengambil Dua pohon Nih satu pohon misalnya ya Lalu ini pohon kedua Misalnya Jadi sudah dua pohon Nah Lalu pohon ini direbus Tiga Tiga gelas air Agar-agar rebus dengan tiga gelas air Sehingga kemudian menjadi satu gelas ya Setelah direbus Lalu diminum Nah Atau menggunakan cara yang kedua Kalau cara yang kedua itu menggunakan daunnya kan Jadi agar-agar ambil daunnya Ini ambil daunnya Tuh 15 lembar daun seperti ini Lalu ditumbuk Nah setelah ditumbuk Lalu ditumpangkan Atau dibalurkan Pada kepala yang sakit ya Mudah-mudahan cocok Sebelum menggunakan Agar-agar perlu konsultasi Sama ahlinya dulu ya kan Ini semata-mata Hanya untuk konten saja Lalu yang ke sepuluh Sirih Cina ini juga Bermanfaat untuk Mengatasi gangguan kemih Kalau agar-agar Mengalami gangguan Dengan kencing tidak lancar Atau sakit Misalnya Bisa menggunakan Alternatif sirih Cina ini Yang selanjutnya Itu bisa Mengatasi rematik Dan yang kedua Be dua belas Untuk mengatasi Asam urat Untuk mengatasi Asam urat itu kan Bisa dengan cara Direbus Atau bisa dengan Cara dijus Atau bisa dengan Dimakan lalapan Ini kalau yang suka Bisa dimakan daunnya ya Atau juga bisa Dikeringkan Menjadi teh Nah jadi Berbagai macam Cara mengkonsumsi Sirih-sirihan ini Di antara Satu direbus Yang kedua Dijus Ketiga dilalap Dan yang keempat Dijadikan teh Lalu yang ketiga belas Juga bermanfaat Untuk kesehatan ginjal Tentu dosisnya Harus tepat ya Yang keempat belas Juga bermanfaat Untuk mengatasi Hipertensi Yang kelima belas Bermanfaat Untuk mengatasi Diabetes Yang keenam belas Yang keenam belas Bermanfaat Untuk mengatasi Luka bakar Caranya ini Dilumat ya Dibebek Sehingga ancur Lalu dibalurkan Kepada lukanya tersebut Lalu yang ketujuh belas Itu bisa untuk Mengatasi ISK Atau infeksi Saluran kecing Dengan cara direbus Yang ke delapan belas Yang ke delapan belas Itu Untuk Membantu Pemulihan Sakit mata Jadi kalau Ketika sakit mata Bisa membantu Pemulihan Tapi harus tahu Caranya ya Dibikin opat tetes Caranya harus tahu nih Kita belum punya Rebalensi yang jelas Tentang opat tetes mata Dari Daun sirihan ini Lalu yang selanjutnya Itu untuk Membantu Pertumbuhan Rambut Jadi dibikin gel dulu Lalu yang ke dua puluh Itu bisa untuk Membantu Meningkatkan Libido Gairah Gairah Lalu yang ke dua puluh Satu juga Secara tradisional Diklaim Bisa membantu Meningkatkan Kesuburan pria Itulah Dua puluh satu Khasiat daun Sirih Cina Atau daun Tumpang air Atau daun Tumpang Angin Atau daun Suruhan Ya Daun yang suka Disuruh-suruh Nah khasiat-khasiat Tersebut Itu tidak lepas Dari kandungan Sirih Cina Yang sangat banyak Di antaranya Sirih Cina itu Mengandung Enam kandungan Berhasiat Pertama Dia mengandung Antioksidan Lalu yang kedua belas Mengandung Protein Yang ketiga belas Mengandung Lemak Yang ke Empat Mohon maaf Tadi Satu Antioksidan Kedua protein Ketiga lemak Keempat Karbohidrat Kelima Kalsium Yang keenam Mengandung Kalium Dan yang ketujuh Mengandung Zat besi Kedelapan Mengandung Natrium Dan yang kesembilan Mengandung Zing Lalu yang kesepuluh Mengandung Tembaga So Kalau begitu Kalau agan-agan Melihat Pohon ini Di sekitar Agan-agan Baik di jalan Di sekitar rumah Atau apa Jangan buru-buru Dibuangkan Siapa tahu Suatu saat Agan-agan Butuh Untuk Pengobatan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa